Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Faras Roblox, teman-teman. Hari ini, kalian temenin Kak Yuta, Mio, dan juga Baby Selin buat main game Roblox lagi ya. Soalnya, sekarang kita sedang berada di dalam kelas SCP-096, guys. Kalian lihat ini, ini dia malah tidur dong. Ya ampun. Eh, Mio, kamu lagi ngapain di situ? Mio lagi lihat bola peta, Kak. Mio pengen lihat di mana negara Indonesia. Kamu lagi cari negara Indonesia di peta ini ya? Iya, Kak. Tapi dari tadi kok belum ketemu juga ya? Ya ampun. Di sini kan gelap, Mio. Susah sekali buat nyarinya. Iya, benar. Masih pun udah dipakein senter. Tetep aja nggak kelihatan. Itu Baby Selin lagi ngapain di atas sana? Coba kamu lihat deh. Selin, kamu ngapain di atas sana? Ayo kita pergi. Di sini ada SCP-096. Ayo, Selin. Kita turun, guys. Ya ampun. Selagi SCP-096 ini lagi tidur, kita harus gelap pergi. Ayo, Mio. Kita cari jalan keluar. Iya, Kak. Sepertinya lewat sini bisa. Wah, iya. Kakak juga melihat Baby Selin barusan ada di atas sana. Oke. Ini dia, guys. Kita akan pergi selagi SCP-096 itu belum bangun. Ini dia. Eh, ya. Baby Selin malah terjun ke bawah, dong. Wah, dia kurang hati-hati nih pasti. Iya. Sepertinya dia nggak melihat jalan, Mio. Soalnya di tempat ini agak sedikit lebih gelap. Iya juga sih. Bisa jadi. Nah, ini dia, guys. Aku menemukan tombol. Tapi mari kita nyalakan senternya dulu. Soalnya di sini agak sedikit gelap, guys. Nice. Bagus. Tampol. Mio, kalau kamu pencet tombolnya, itu tangannya jadi nampol, tau. Oke, ini dia, guys. Ya ampun. Di sini gelap banget. Kita harus mengarah ke mana? Oh, ini dia, guys. Aku menemukan tangga di sini. Mio. Iya, tungguin. Di sini, Mio. Kak Yuta menemukan tangga. Oke, Kak. Oke, ini dia, guys. Kita akan naik ke tangga itu. Terus kita harus menuju ke atas. Tapi bagaimana caranya? Oh, itu dia. Di situ ada tombol lift, guys. Sekarang kita akan tampol. Kalian lihat tangannya, ya. Tampol. Mio, kamu tangannya tampol kayak gitu nggak? Iya, Kak Sama. Oke, kalau gitu kita harus selanjut lagi, guys. Mudah-mudahan di depan sini tidak ada SCP-096 itu, ya. Soalnya tadi dia lagi tidur. Oh, iya. Bentar, bentar. Nah, ini dia, guys. Kalau aku pakai baterai ini jadi lebih terang. Nes, tapi kita nggak bisa buka pintu. Lah, itu ada baby Selin. Selin, ada apa? Jangan. 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 Kak Yuta, nggak pencet tombol ini dulu. Hah? Tombol apa? Ini, di sini ada tombolnya, Kak. Lah, baca dong, Mio. Itu kan tombol respon. Nggak perlu. Oh, iya. Mio nggak lihat tulisannya, ya ampun. Ya ampun. Kalau kita pencet tombol ini, kita tampol. Ya, kan jadi hilang tangganya. Waduh. Benar. Kita harus ngambil lagi, dong. Udah, nggak apa-apa. Biar Kak Yuta aja yang ngambil. Awas, nanti kamu tinggal naik aja. Oke. Nah, ini dia. Ayo, kita naik, Mio. Iya, Kak. Gantian, ya. Oke. Nice. Itu dia, guys. Sekarang aku ada di atas ventilasi. Tapi, sepertinya ventilasi ini akan menuju ke bagian bawah. Oke. Ya ampun. Mio, kamu dengar suara itu nggak? Iya, Kak. Jangan-jangan dia mendekat. Tidak. Itu suaranya seperti SCP-096 yang sedang tidur, guys. Di mana? Gelap banget di sini. Kita harus nyalakan senter dulu. Bentar, guys. Di mana, ya? Nggak ada. Itu ada baby Selin doang, dong. Selin, di mana SCP-096-nya? Kok cuma ada suaranya aja? Bentar, guys. Mana, ya? Tidak. Itu dia, guys. SCP-096. Ya ampun. Kita harus... Ah, ini. Aku menemukan kunci. Nice. Bagus, guys. Kenapa SCP-096 itu teriak tadi, ya? Mana? Ya ampun. Dia mengejar. Kita salah jalan, guys. Nice. Kita harus ke ruang olahraga dan ilmu pengetahuan yang ada di sebelah sana. Oke. Kita buka dulu pintunya. Nice. Bagus. Sekarang kita sudah berhasil. Loncat. Aduh. Tidak. Loncat. Oke. Ya. Dia tidak bisa loncat ke atas sini, dong. Kasian banget. Lihat itu. Pak SCP-096. Si Mio dan baby Selin mana? Kenapa dia nggak ada? Kita lagi bareng, kak. Oh, gitu? Ya. Ya udah, kalau gitu, Kak Yuta akan tunggu kamu di sini, ya. Oke, kak. Oke, guys. Kita akan menunggu si Mio dan baby Selin di sini aja. Soalnya kalau di bawah ada SCP-096. Selin, hati-hati. Di depan kamu ada SCP. Ya ampun. Dia malah menginjak SCP-nya, dong. SCP-nya malah diinjak sama baby Selin, guys. A few moments later. Mio. Kamu di mana? Nah itu. Ayo cepat naik, Mio. Mio, jangan di bawah. SCP itu akan mengejar kamu sampai situ. Oh, gitu? Ya ampun. Mio pikir dia nggak mau ngejar Mio lagi loh, kak. Iya. Makanya kak Yuta nunggu kamu di sini. Soalnya dia bisa naik, Mio. Oke, oke. Terima kasih, kak. Udah nungguin Mio. Oke, ini dia, guys. Sekarang kita harus ke tempat yang lebih tinggi lagi. Nice. Supaya kita tidak dikejar sama Pak SCP yang tadi, guys. Oke, nice. Ini dia. Awas, Selin. Ya ampun, baby Selin. Ngapain di sini? Ah. Ya, untung aja aku nggak jatuh, guys. Oke. Nice. Itu dia. Kenapa loncatnya tinggi banget? Jadi agak kagok ya, Mio? Iya, ini bener banget. Tapi nggak apa-apa, deh. Mudah-mudahan kita berhasil semuanya. Oke, ini dia, guys. Baby Selin juga ada di depan kita. Bentar. Kita harus menghindari samsak tinju ini. Nice. Bagus, guys. Terus kita akan simpan dulu senternya dan mulai mengayun ke depan sana. Oke. Si Mio sama baby Selin mana? Selin, kamu lihat Kak Mio nggak? Kak Mio di tengah samsak. Oh, itu dia, guys. Si Mio ada di depan sana. Ini Mio. Kak Yuta ada di sini. Lihat ini. Senternya Kak Yuta terang. Oke. Oke. Itu dia, guys. Si Mio ada di depan sana. Ya ampun. SCP-nya masih ada di bawah, dong. Siapa? Mio itu beban. Wah, Selin. Kamu nggak boleh begitu. Mio beban. Aduh, Mio jatuh. Aduh, guys. Kita nggak jatuh, guys. Oke, bentar. Kita ambil dulu bola basket yang ada di sini, guys. Nice. Terus kita akan masukkan bola basket ini ke depan ring sana. Oke. Kak Yuta juga udah. Mio, udah belum, Mio? Belum. Mio baru nyampe sini. Oke. Kalau gitu, kamu ambil dulu bola basketnya. Ntar masukkan ke atas sana, ya. Oke, Kak. Mio akan coba. Oke, guys. Ya ampun. SCP-096-nya ada di sana. Tapi kenapa dia pakai skuter, ya? Bentar, guys. Sepertinya dia tidak tahu kalau aku ada di sini. Nah, itu dia, guys. Kita harus kemampuan. Tidak, tidak, tidak. Kita ketahuan, guys. Kita harus cepat-cepat lari. Nice. Bagus. Tampol. Tampol lagi. Mana, guys? SCP-nya nggak tahu kalau kita ada di sini, dong, Selin. Kayu itu di sini. Nah, ini dia. Baby Selin hampir aja ketangkap sama SCP, dong. Ya ampun. Dia buru-buru. Ya ampun. Mana tadi si Mio, guys? Kayaknya barusan ada si Mio, deh. Mio udah turun ke bawah sama Selin, Kak. Kamu udah turun? Iya. Di mana, guys? Kok dia nggak ada? Ya ampun. Mio. Iya, Kak. Mio di bawah ini. Oh, ini dia, guys, si Mio. Kita lihat mukanya, coba. Mio, kamu kayak buka orang ketakutan. Kamu kenapa? Soalnya gelap. Mio takut kalau gelap, Kak. Ya ampun. Iya, guys. Di sini gelap banget. Mio. Iya. Kita turun ke bawah sana, yuk. Oh, gitu. Boleh lah, boleh. Eh, eh. Mio, Mio. Kak Yuta menemukan sesuatu. Mana? Kesini, guys. Tadi aku menemukan jalan rahasia di sini. Sini deh, Mio. Masuk ke jalan yang lebih gelap sini. Ayo cepat maju. Oke, oke, oke. Oh. Mio. Dimana kita, Mio? Mio juga nggak tahu, Kak. Wah, ini tempatnya beda. Iya, guys. Dimana ini? Tiba-tiba aja tadi aku masuk ke ruangan rahasia. Terus kita tiba di sini, guys. Eh. Lucu. Ada apa, Selin? Ada jeli lucu. Bentar, guys. Di sini kayaknya kita bisa menggunakan baju, deh. Kita akan menggunakan baju yang ini, guys. Aku mau baju yang ini. Oke, sekarang Kak Yuta sudah pakai baju yang warna putih. Mio, kamu warna hitam. Iya, Kak. Kita jadinya hitam putih. Ya ampun. Nggak kelihatan tahu warna hitam. Yaudah, Mio juga pakai yang putih deh kalau gitu. Oke lah. Selin, kamu ngapain? Ini apa? Ya ampun. Guys, ini apa, guys? Kok dia bunyinya aneh sekali? Tidak. Dia terus menempel. Mio. Iya. STP ini terus menempel. Mungkin dia suka sama kakak. Ya ampun. Tapi Kak Yuta nggak suka, guys. Tapi dia kelesin. Mio. Iya. Itu STP yang tadi. STP 096. Dia ada di sini. Ya ampun, guys. Lihat itu. STP ini nangis, ya. Bentar. Kita akan pakai perisai dulu terus buka pintunya. Mio, STP yang itu nangis. Mio, lihat itu. Iya, Kak. Mio, lihat. Oh, awas Mio. Jangan dekat-dekat. Dia marah. Oke, oke. Ayo cepat. Pintunya mau kakak tutup. Ayo, guys. Oke, itu dia, guys. Pintunya udah ditutup. Bagus. Mio, kita ke sebelah sini sebentar, deh. Oke. Ayo, Selin. Kamu ikut juga. Ini ada SCP yang ini. Househead. Ya ampun, guys. Di sini juga ada SCP lagi, dong. Ini monster SCP apa, guys? Kenapa dia ada di sini? Teman-teman, kalian tahu nggak, guys? Yang ini SCP apa? Ini seperti orang, tapi ini SCP, Mio. Wah, gitu. Mio pikir tadi emang orang, tahu kak. Dia ngeliatin kita terus. Iya, tapi kita nggak bisa keluar. Soalnya di situ ada Househead. Ya ampun. Eh, dia masuk. Dia masuk. Ya ampun, dia masuk, guys. Jangan ke situ. Di situ ada SCP, Mio. Iya, iya. Aduh, harusnya kita nggak masuk ke sini, kak. Bagaimana ini, guys? Kita nggak bisa keluar. Nah, itu dia. Dia nggak pergi, guys. Nah, bagus. Ada yang menutup pintunya. Oke, tunggu sebentar. Kita tunggu beberapa menit kemudian. Eh, ayo cepat. Mio, kita buka dulu. Lah, ini malah Baby Selin, dong. Iya, ini mah gemesin. Lucu, ibu. Lacu. Ya ampun, ini SCP Baby Selin. Selin. Selin, kamu lihat lagi nggak? Nah, di sini ada SCP apa lagi, guys? Kita akan baca di sini. Ini adalah SCP-131. Oh, iya. Ini SCP yang lucu tadi, guys. Baby Selin suka. Ya, Selin. Kenapa? Ya ampun. SCP-nya memiliki mata satu doang. Warnanya bagus. Iya, mirip kamu. Iya, kak. Nah, itu dia. SCP yang tadi. Kita jangan dekat-dekat diam, yuk. Kayu tak nggak mau. Soalnya suaranya bikin merinding. Benar, kak. Ai, jangan ke situ. Bentar, kak Yuta mau menembakkan ini dulu ke dia. Tembak, guys. Mamam itu. Selin, jangan ditutup. Ya ampun. Buka, guys. Oke, kita buka terus kita tutup lagi. Tutup, guys. Tutup cepat. Oke, bagus. Sekarang kita udah menutupnya. Eh, di sini ada lagi, kak. Ini SCP-914. Eh, itu suara apaan, Mio? Mio nggak tahu. Sepertinya dia bolak-balik terus. Di sini SCP-914. Itu yang mana, guys? Ah, apakah ini SCP-914? Wah. Kak Yuta ada yang ngejar Mio. Ayo, Mio. Kak Yuta tutup. Ya ampun, guys. Itu SCP apa? Kenapa dia mirip sekali orang? Kita lari ke sini, guys. Bentar, bentar. Kita tutup dulu pintunya. Oke, nice. Ini dia, guys. Kita tutup dulu pintunya, guys. Oke, bagus. Sekarang aku sudah menutupnya. Eh, si Mio mana, ya? Mio sama Celine, kak. Kamu sama baby Celine. Iya. Eh, ya ampun. Ini apa, guys? Kita menemukan topeng di sini. Eh, apa kita bisa menggunakan topeng ini, ya? Kita akan coba, guys. Bagaimana cara kita mengambil topengnya, ya? Eh, aku akan mengambilnya dulu, deh. Kita akan loncat ke bagian apa? Eh. Tidak. Tidak. Mio. Iya. Mio gawat. Mio ada yang menempel di mukanya kak Yuta. Waduh, bener, kak. Di sini ada yang ngejar Mio, ha? Tolong. Tidak. Guys. Mukaku ditempel sama topeng yang tadi, dong. Tidak. Aku meninggai. Mio juga sama. Ya ampun. Kita balik lagi ke sini, guys. Bentar. Aku mau ganti baju aja, deh, guys. Yang mana, ya? Kayaknya yang ini bagus, deh. Kita pakai yang ini. Nah, ini dia, guys. Ini kayak seragam pemain bola. Ada apa? Kakak di sini. Baby Celine mana, guys? Kok nggak ada Baby Celine, ya? Ini apa, guys? Oh, ini ada pistol, guys. Oke. Terus kita dapat lampu center di sini, ya? Kita harus mencari si Mio dan Baby Celine, guys. Bentar, bentar. Ini kita tutup dulu pintunya. Oh. Ya ampun. Nggak sempat. Lah, itu si Mio. Mio, di belakang kamu ada SCP. Iya, kak. Dia ngikutin kita, tahu. Oke, guys. Kita akan lari ke sebelah sini dulu. Ini SCP-093. SCP apa ini? Kita lihat, guys. Di sebelah sini. Kosong, dong. Mana SCP-nya? Tapi ada suara aneh, Mio. Iya, kak. Jangan-jangan dia masih bersembunyi. Ya ampun, guys. Kita harus cari lagi. Di sana juga ada SCP. Iya, orang-orang pada kena, dong. Oke, ini dia. Celine, kamu bawa apaan? Baby Celine. Bentar, guys. Di sebelah sini ada SCP juga, kak. Ah, tidak. Tidak. Di situ ada SCP. Tidak, guys. Awas, guys. Kita tutup pintunya. Tutup pintunya. Oke, nice. Bagus, guys. Kita sudah menutup pintunya. Mio, kamu berhasil kabur, gak, Mio? Mio masih dikejar, kak. Wah, tidak, Mio. Sekarang malah kayu tayang yang dikejar sama SCP ini. Ya ampun. Iya, dia besar banget. Oke, kita ke sini dulu, guys. Kita akan alihkan perhatiannya. Terus kita akan menutup pintunya. Ayo sini. Sini. Ayo. Oke, itu dia, guys. Mio, balik lagi, Mio. Kita tutup pintunya. Oke, kak. Oke, awas, Celine. Jangan tutup. Tidak, Celine, tidak. Tidak, ya ampun. Cepatnya keluar. Ayo cepat. Tutup lagi. Tidak. Tidak, tidak. Guys, bentar, guys. Oke, aman, ya. Aman, Celine. Jangan dibuka. Jangan dibuka pintunya. Ya ampun. Dia malah buka pintu, guys. Tidak. Baby Celine malah buka pintunya. Dia ke sini. Jadinya dia ke sini, dong. Ya ampun. Baby Celine, pintunya kan udah ditutup. Malah dibuka. Eh, Mio. Iya. Di sini ada menara. Kak Yuta pengen naik ke atas menara, guys. Gimana caranya, ya? Oke, sekarang kita sudah ada di atas menara sini, guys. Kita lihat dan berpatroli. Lah, ada Baby Celine dan si Mio, dong. Aku mau duduk. Mau duduk? Ya udah. Silahkan. Lah, dia terjun, guys. Lah, aku juga di bawah lagi, dong. Kalau gitu, aku sebelah sini aja, guys. Menara yang sebelah sini. Nah, ini dia. Mana, Baby Celine? Kok nggak ada? Itu ya, Baby Celine ada di atas, dong. Celine, kamu ngapain di atas itu? Mio, kayaknya di sini lebih aman, deh. Iya, Kak. Apa kita di sini aja? Kita di sini aja. Barusan di bawah ada SCP lari-lari, guys. Tuh, lihat. SCP-nya lari-lari. Ya ampun. Tuh, lihat tuh. Dia ngejar-ngejar ke yang sebelah sana. Bentar. Kita turun dulu, guys. Oke. Kita buka pintunya, deh. Ini di sini. Iya. Tidak, tidak. Aku dikejar, guys. Itu SCP-173, kan? Iya, Kak. Kak Yuta, hati-hati. Tidak. Teman-teman semuanya. Kalian bantuin Kak Yuta sedikit lagi, guys. Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik like dan juga subscribe aja. Eh? Ternyata dia bukan ngejar-ngejar aku, dong, guys. Ya. Diapain orangnya, guys? Kenapa dia diam, Mio? Waduh, hati-hati, Kak. Takutnya dia cuma acting. Acting? Iya, ntar tau-tau dia nanggep Kak Yuta lagi. Oh, tidak. Dia bangun lagi. Tidak. Dia bangun lagi, guys. Kita kayaknya harus naik ke atas menara lagi, deh. Biar aman. Ayo, Selin. Kita naik ke atas menara lagi, guys. Kak Yuta, lihat dia, Kak. Kenapa lagi? Oh, enggak, enggak. Mio pikir tadi dia seperti kesetrum. Ternyata enggak, Kak. Dia bangkit lagi. Ih, Selin. Selin tidak. Oke, aku selamat, guys. Kita akan naik ke menara. Tidak. Tidak. Aku meninggoy di atas menara, dong. Oke, teman-teman semuanya. Akhirnya kita bertiga kembali lagi ke sini, guys. Sekarang kita sudah aman. Semua SCP-SCP itu sudah kita kunci di dalam ruangan dan penjara. Jadi, jangan lupa, guys. Buat kalian yang masih belum like dan juga subscribe. Kalian jangan lupa, ya. Aduh, bocil. Ini bocil ngapain, sih? Jangan lupa, guys. Kalian klik like dan juga subscribe dulu. Bye-bye. Bye-bye. Oh, iya, teman-teman. Kak Yuta lupa. Kak Yuta juga main game Sakura, loh. Kalau kalian mau nonton, kalian tinggal ketik aja di YouTube. Namanya Dunia Faras 2. Nah, yang ini, ya, teman-teman. Nanti di sana Kak Yuta dan Kak Mio bakal main game Sakura yang banyak banget nyeritain cerita hantunya, loh. Jangan lupa di-subscribe, ya. Biar kita tambah semangat lagi pas bikin kontennya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax